Terima kasih. 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 oleh orang-orang yang samarkan yang asli di dalam pencahid emas yang asli di dalam pencahid emas mereka itu dari kondok tanah perubahan tanah tahu bahwa daerahnya ada emas di dalam rawa pun tahu rawa denong di depok itu emas sedangkan depok itu kan artinya bereset itu emas itu samarkannya begitu saja jadi inilah kekuatan dari kerajaan sumedang ini abad 9 lalu abad 12 kerajaan sumedang kerajaan sumedang yang disebut sumedang larang larang itu arja suci itu beratual pendirinya adalah taji malela taji malela dia masih kalau ada yang tahu di kondok-kondok ada jalan kesenggandar kue toleh itu artinya apa? toleh itu artinya apa? toleh itu artinya bertuhan 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 saja itu toleh kaji malela baru kemudian masuk islam dan menjadi kerajaan islam sebesar pada zaman pangeran kalau pangeran warner warner itu artinya ditalah jadi disini 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 ditampilkan sebagai biur barang dia sebenarnya diudang diudang sumedang juga emas juga emasnya deposit emas terutama di arah komor komi kemudian sumedang Kerajaan Sundar tidak pernah Dikalah Atau membangunkan diperangi Cerita yang tidak benar 1539 mereka mengatakan Barangan siang Barangan siang Itu lakunya pergi dengan pengorangan Karena Jauh aksesnya Peraluhan itu ditutup oleh Mataram Jadi Perdagangan landaknya Sejak 1550 Sampai 1909 Kelama hampir 30 tahun Perdagangan landak kerajaan Sundar itu Anjol Lalu mereka tidak Mau lebut Dia mengatakan Barangan siang Pergilah Mereka menunjuk Astana hanya Astana itu tidak berkurang Astana itu artinya ibu pakat Ibu pakat baru Memang di situ ada pemakaman Ada pemakaman di situ Mas yang dia Punya itu Mama pakat Dan sebagainya Diserahkan ke mesin Semedang Di waktu berbeda Yang ada keranaan Semedang Jadi diserahkan kepada Keranaan yang Semedang Sekarang disimpan Mesin Semedang Misalnya maskortan Teranggur silu lagi Saya sudah lihat Itu Teranggur silu lagi Beranggur Sudahkan pengawatan Prambu silu lagi Jadi Saya juga Gambaran-gambaran Orang sama Maska orangnya Teranggur silu lagi Teranggur silu lagi Hati-hati sekalian Bagaimanakah Pasang-pasang Kemudian Di mana Masuk ke Tata Sunda Mulai Kapan Di daerah Afrika Utara Yang sekarang Kehidupia Itu Dulu Ditamakan Aksum Ini adalah Ijarah Pertama Pengedetan Di bawah Pimpinan Jaksar Mita Aksum Mereka Bersambungan Orang-orang Daerah Aksum Itu Menganggung Menganggung Pahal Yang di Quran Menamakan Tawfit Bunafa Itu Ajaran Dari Allah Di daerah Aksum Itu Ada Kerajaan Sahabat Kerajaan Sahabat Atau Penyikutnya Namanya Sabi Am Itu Bersambungan Ratunya Yang terkenal Queen Pogsheba Queen Pogsheba Ini Mempunyai Kekurangan Dia Lebih Memperhatikan Pembangunan Untuk Suku Bangsanya Sendiri Dia Wawai Terhadap Suku Mengan Akhirnya Dia Dibulikan Dan Dia Lari Kesini Bagi Perjalanan Dia Yang pertama Adalah Kata Padulim Disitu Ada Mas Lalu Dia Kulun Ke Daerah Jani Dia Membangun Manapun Bukan Jani Jani Itu Artinya Sesuatu Cusunan Batak Bagi Material Bisa Ketika Dalam Jani Yang Dibangun Manapun Manapun Itu Akhirnya Edisi Kusah Orwa Segala Sesuatu Yang Menopong Hidupan Itu Dijani Kemudian Ada Belanda Menaruh Acas Itu Tanya Teru Dari Yang Yang Pergi Kelang Disitu Dia Bikin Benungan Namanya Dam Praman Praman Itu Tangan Kanak Dia Dan Langsung Dia Langsung Ke Karawak Karawak Itu Tempat Terbuka Saya Kira Kita Ikloto Belum Ada Kometan Lagi Seperti Sekarang E-Campagne Kemudian Terlalu Keuangan Masuk E-Campagne Apa E-Campagne Itu Ada Nama Tempat Di Kejaya Jadi Kita Abaikan Peta Aktivisasi Sekarang Dia Masuk Kesana Kejaya Kejaya Tidak Men Men Asisi Sudah Disini Dia Datang Dia Menambahkan Orang-orang Menambahkan Disini Orang-orang Campagne Sebanyak Tengah Disini Orang-orang Dari Tempoh Yang mulia datang kemarin karena ada terang di industri nya pada perjalanan itu tidak berhasil Disitu di Batu Jaya, dia bikin sedangkan semua dan dicampungi lagi Dinamakan unur Subject with intense affection Subject yang mengalami besar, unur namanya Disitu ada pemakaman, yang dimakamkan itu ramah Dan nama ramah ini disebut Dalam Mahan Yudha Kamanin, Resik, Kerajaan Sunda pada abad 14 Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Cipari Kelitan dan Dewa Saksa Kita disitu sudah menang Tentang kemarin Saya terselalu bangga Anggapan para laki yang tahu orang Indonesia dulu menyempa barat dahal Menyempa barat musimu kembiraan Orang Indonesia tidak pernah menyebak batu Jangan kata-kata itu masih biling Yang belum ditepat terima itu tidak ada semua Tentang kemarin Tentang kemarin Jadi saya semua orang Orang kita itu sudah mendengar bisa Atau orang-orang yang di atas Jadi sebenarnya begitu yang di atas Kemudian buat lapa pengertian-pengertian mengenai yang di atas itu dipertajam oleh Kau salah Al-Quran menjadikan kau salah Kau dibagi Di rumah jodoh Malah kita bersemaya Jangan asal main Anggapan lagi Bagi sekolah ini Kita bersemaya Orang-orang ini Kita sudah bersemaya Maka Ada jalan Iskandar Tuli Di Bandung Terkenal Juga di Dapok Lama Ada jalan Iskandar Tuli Di Bandung Ada jalan Iskandar Tuli Di Bandung Ada jalan Iskandar Tuli Itu menanggup masyarakat Ketika Islam datang Di bawah Di Narak Para-para Matar Oma Astaduz Gahbus Itu namagabus ada diидrahmanu Kampung Gahbus Nama Gahbus Ada di Dekastasi Ya kan Di mana poskulurur Gahbus lebih besar dan banyak yang harapnya Kalau saya sering ke pasar di bangga Duduk mereka berdata Ngobrol-ngobrol kosongnya lain Itu waktu meskipun Kena stabil Sebelum dipodifikasi Baru ada 10 diberifikasi Itu namanya Disitulah terjadi Perumahan Seorang tokoh Di Kampung Jenar Tak Kampung Jenar Gangnya Orang-orang Jakarta Gang Irian Irian itu artinya menerbitkan Rasa mengiri Disitu saya sediakan Dia jadi Berkampul Berpindah kepada paham kakir Makanya dipakai Seh Darung Seh yang berpindah di dalam Makanya di pulau Besikit Lemah Abang Makanya Dia itu berasal dari abad 9 Saya kan baru masuk ke sini Abad 10 Abad 9 Jadi ajaran-ajaran Seksisi jenar Terbaik yang tenang-tenang Tuhan Seks dari tanah jenar Tanah jenar kan nama Kampung Ki yang diberifikasi Lok Kucung Itu nama kampungnya kan Kampung Jenar Yang di Lok Kucung Itu udah jadi perumahan Tapi Tempat pengajian Seksisi jenar Tidak berumah Masih tetap Dan begitu Masih madunya Pengajian Ajaran-ajaran Seksisi jenar Misalnya Kalau kita pergi Kalmahabang Lebih dahulu Kita dapatkan pulau kelapa Pulau kelapa itu Maka Sekhura Sekh pedalaman Sekhura Yang kita disebut Dialatkan Jadi Sekhulau Sekhura Sekh pedalaman Dia Acara 15 Setelah Pulau kelapa Kan pulau masih gini Di bagian asli Oleh Solokan Gak sampai 2 meter Di pulau masih gini Itu Siapa yang pernah Di pulau masih gini Tidak ada Satupun Bahkan Kofor Yang berkiri Dengan Di tempat Pemakaman Saya sendiri Jena Tidak ada Kofor Yang berkiri Tegak Semua Pemakaman Bahkan Ada yang lepas Menjantar tangan Sehingga Jadi Di jembang Dampaknya Kita Dari Kameran Dari Pulau Masih Bisa Ke Pulau Kalah Atau Sebaliknya Jadi Sekhari Semua Nanti Tau Tengah Jadi Saya Sisi Minam Tidak Tengah Dihari Dikirik Tengah Tengah Dihari Dicer Pada Apas Kedembelas Dibutuskan Ya Lehernya Dipancu Tapi Abad ke-9 Bagaimana Mengadilin Orang Abad ke-9 Saya Bisa Bayangkan Apa Ngurang ini Bacul Saya Bisa Bayangkan Itu Sama Sekali Sudir Saya Bayangkan Tentang Itu Jadi Ini Tata Sudah Banyak Yang Kofor Yang Luar Biasa Saya Sisi Jidat Itu Juga Punya Penganggung Buni Orang Buni Sangat Penganggung Saya Sisi Jinat Lalu Saya Coba Engkau Bajak Bagaimana Bagaimana Sisi Jinat Ada Orang Yang Mengenjilkan Saya Buna Bagaimana 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 Mengajarkan Ke Tuhan Karena Ini Waktu Baru Soal Ke Tuhan Saya Sisi Jangan Itu Jadi Energinya Ini Wartable Bagaimana Sekarang Saya Tidak Mau Bicara Mistik Energi Sangat Buat Sehingga Pohon Itu Tidak Ada Tegak Tapi Berbeda Satu Meter Saja Kita Lepas Tidak Bort Dapatkan Semua Pohon Pohon Ditekan Di Pemakaman Saya Kurang Tidak 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 Seluruh Pohon 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 Dihadir Sekali Kembali Pohon Inilah Seolah Saksi Kasih Sayang Yang Diajarkan Sehingga Menjadi Pohon Bang Masih Yang Kuat Kerajaan Sesudah Bukan Kerajaan Tidak Ada Urusan Dengan Agama Itu Adalah Kerajaan Orang Yang Boleh Boleh Itu Bertuhan Ya Bertuhan Karena Sebelum Keletahan Islam Dia sudah Masuk Jadi Bukan Kerajaan Jadi Saya Sering Kecewa Dengan Sejauhan Indonesia Selalu Masa Lalu Indonesia Dibatalkan Kota Ibu Buda Tota Buda Tidak Tidak Apa Semua Kerajaan Kerajaan Buat Tuhan Kemudian Setelah Abad 15 Mereka Menjadi Kesultana Menjadi Kesultana Setelah Abad 15 Kerajaan Menjadi Kesulana Menjadi 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 Kesulana Mempunyai Keakinan Akan Ke Tuhan Kalau Dia menjadi Kesulana Karena Orang Orang Boleh Menjadi Meskip Dia menjadi Dandu Orang Orang Yang Menggunakan Agap Jadi Hanya Terhadap Sekalian Kerajaan Sudah Tidak 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 Kerajaan 15 Mereka Tidak Kerajaan 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 Mereka Di Parung Itu Parung Budak Tempat Kasa Lirinya 4.000 Ekor Budak Parung Budak Ya Parung Budak Bukan Parung Parung Budak Parung Budak Dekat Kiyomas Dengar Dibawa Kiyomas Daerah Kiyomas Itu Menurut Topi Reyes 15 12 15 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 16 16 17 16 16 20 17 18 20 18 19 18 19 19 20 21 19 22 21 Astanaannya Astanaannya dikandung Jadi disitu tokoh-tokohnya ada dihadirkan sebagai nama Dan dia mengamanakan kepada Semedal untuk pelajarkan misinya Semedal yang pelajarkan Jadi tokoh-tokohnya misalnya dipakai ukur karena masih dihadirkan Kalimah atau Kalimah atau berarti penasihat kalimah Kalau begitu nomor satu raja-raja ini sebenarnya itu kalimah Berarti, nah kita kan mau ngomong gilafat sekali beratnya Berat amat ya Kalimah atau itu nama jalan-jalan itu Salah satu keturunannya menjadi istri suku-tokohnya Orang Belanda yang terkenal itu Itu kalimah atau Kalau Sultan Abdul Mataram Gelarnya saya ingin pada tagaman salimah tulang Kalau dilahkan tadi, gimana nih? Apa dipakai tulang saja kekurangnya suku-tokan umpia ini Nah itulah, ya kan? Di dalam menuduh itu pun harus pakai ilmu Ya kan? Sejarah kita banyak ilmu Maaf di sini, di semenang, karena di kolk-karak ada Sampai hari ini, itu harus dipakai Jadi apapun, menuduh itu pun harus pakai ilmu Jadi nggak bisa semangat-semangat menuduh Bahwa khalifah itu bahagian dari sejarah Indonesia Apa kita suka atau tidak suka Itu dipakai di Sumedang Itu dipakai dimana? Sumedang juga mengandung mas Sumedang itu mempunyai sejarah bagai-bagai asli dari saya Dia mempunyai sepuluh tahun Pasek Pasek 1580 Pasek ini sekarang jadi kecamatan tukang Pasek Dimanggirnya Pasek Yang menyerbu orang-orang sebaik dari Duru Fitri Ya Kau Pasek itu dari Algier Semelang Parah Mereka ada Ibu di Barak Sisi Bapak Eh? Tukang Pasek Tukang Pasek Karena mereka mengangkat Usmani Gak berarti Oh iya iya Masuk Pasek Yang sudah Hancur perjalanannya Ketika bangkit Usmani Baga pulang tiga Dia menghajar Usmani Gak punya kekuatan Yang dihajar yang juga yang tidak Ya kita cipta Sumedang Eee Pegawal Namun Masjid di Sumedang itu Ada Rumah kesempatan Yang dihubungi Yang menghargai Masuk Pasek Besar itu untuk kekuatan Yang dihiratnya Kau Pasek Kau Pasek Tetapi Kepupasan habis Oleh Kepupasan 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 menutupas ke atas jadi kita bisa dalam kosong dan dalam kosong solidaritas itu ditutupas kaum pasek orang yang orang yang asum karena kampung itu namanya asum kampung siang budi ini namanya asum itu tidak bisa dengan asum semua satu asum asum lama, asum baru, asum paris itu adalah kampung yang mudi awalnya itu awalnya itu awalnya sekarang kan karena romahirama kan tinggal di asum paris ya kerajaan satu-satunya raja yang lagi persoalkan orang tersebut tersebut jadi raja yang satu enggak satu orang umur seorang dia eh gitu jadi ini saudara kita ya kan Sunda adalah kerajaan besar bukan kerajaannya kecil Sunda adalah korpor dari informasi internasional karena Prabu Silwami ketika 15-11 malah jatuh ke tangan Pak Tugis Prabu Silwami dengan ingin berkata kita mesti damai dengan orang ini karena dia mempunyai pesejahteraan bergerak maka terjadilah perdamaian masih zaman ada Prabu 15-11 untuk Prabu bukan kita dibangun Kogor atau Pak Tuan karena dibangun Jakarta pelabuhannya dibangun karena di situ sering rot maka terjadilah perbangunan karena pemikiran Prabu Silwami dan perjadian ini ditulis dan masih ada naskahnya ditandatangani oleh keputusan kerajaan dan orang-orang dari sakla dan kalaka mendatangani ini ya itulah perjanjian internal sekalian pentara yang dilakukan di Indonesia yaitulah Prabu Silwami beliau memang genius sudah berpikir karena itu dan satu lagi genialnya Prabu dia memerintahkan agar karena Panembo bikin TETA bukan ada orang Indonesia bikin TETA jadi pameran Panembo yang dimaham di Garut itu bikin TETA untuk Raja Jakarta para musulia ini ingin konflik oleh Kogor Kogor Jawa jadi terpaksa berbalik-balik itu mereka masih bisa baca itu hebatnya dari mana Prabu Silwami bisa tahu perlu ada TETA perlu ada perjanjian internasional saya mencapai inilah kalau kita menjelaskan saya saya memujakan Prabu Silwami beliau antara orang yang sesuka beliau antara kore dan bukan agama hidup saya menghormati agama hidup bukan soal sejarah agama hidup tidak pernah masuk kerajaan Sunda yang dimanapun ya kan itu harus dipahami saya menghormati agama hidup tapi kita menjelaskan di sini kerajaan atau power sistem kita sudah adalah power sistem yang berkelihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih